Berdasarkan pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Wali Kota Pontianak, selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, budaya permainan meriam karbit dapat kembali digelar masyarakat. Ketentuan ini tepatnya berlaku sejak H-3 hingga H-3 Lebaran. Pemerintah Kota Pontianak memastikan siap mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini. Pihaknya berharap penyelenggaraan meriam karbit bisa berjalan dengan aman dan tertib. Sebab diprediksi, festival meriam karbit tahun ini akan ramai dikunjungi warga. Mengingat hampir dua tahun terakhir ditiadakan karena pandemi COVID-19. Kita berharap semua panggung kepentingan, terutama panggung kepentingan, untuk memeriahkan, mencemarahkan festival meriam karbit tentu dengan situasi dan kondisi yang aman, damai, terampil. Tidak ada hal-hal yang terjadi yang tidak mungkin kita inginkan. Sehingga menjadikan Kota Pontianak ini ada isu yang kurang baik. Dan festival meriam karbit ini kan baru pertama ini kan. Pertama mungkin ini akan diprediksi, akan luar biasa ramai. Karena dua tahun panggung, mungkin tahun ini akan luar biasa. Festival meriam karbit tahun 2023 dimeriakan oleh 27 kelompok yang berkompetisi. Dengan sekitar 157 balok meriam yang akan dibunyikan menyambut lebaran. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat